E-Exo Tanda Hubung L E-Exo D-M di akun Youtube Menat dihapus Beberapa jam kemudian Big Bang dinyatakan keluar sebagai pemenang dalam polling melawan E-Exo yang diadakan oleh Menat seperti dikutip saktudas.com sehingga E-Exo Tanda Hubung L menuding bahwa penghapusan video tersebut telah menjadi penyebab E-Exo Tanda Hubung L kalah dalam polling selain dari tudingan tersebut E-Exo Tanda Hubung L bahkan menuduh CIP dan Big Bang melakukan kecurangan sehingga Big Bang berhasil memenangkan polling tersebut padahal sebelumnya urutan polling terbanyak Big Bang berada di bawah E-Exo Tanda Hubung L akibatnya ada salah seorang E-Exo Tanda Hubung L yang mengancam akan melakukan pengeboman saat konser Big Bang saat ini, konsek tersebut menjadi semakin memanas dan fanwar tak terkelakan kali ini salah seorang E-Exo Tanda Hubung L dengan nama akun atau garis bawah Y-Hat menggugah sebuah video di Instagram yang merekam dirinya sedang membakar foto salah satu personel Big Bang tayang, tak kuas dengan hal itu dan ke-Exo Tanda Hubung L tersebut juga menyertakan kalimat bertuliskan Die Big Bang atau Big Bang mati kemudian ada VIP yang membuat video yang isinya mengatakan video tersebut dipos oleh akun Adja Polonia pada 10 Juni 2015 walaupun video tersebut telah dihapus seorang VIP berhasil meripost video itu melalui akun Adja Polonia ini tak hanya hinaan untukku tapi juga seluruh yang entertainment orang-orang sangat gila aku tak tahu kenapa mereka membenci Big Bang aku menghormati E-Exo jadi tolong hentikan orang-orang gila ini E-Exo dan Big Bang adalah satu tulisnya dalam chation banyak dari E-Exo Tanda Hubung L yang mengakui bahwa tindakan yang dilakukan atau jaris bawah-garis bawah Y tidak benar dan sudah keterlaluan mereka menegaskan bahwa atau jaris bawah-garis bawah Y hanya semakin membuat nama E-Exo Tanda Hubung L semakin memiliki citra buruk sebagai fans selamat menikmati